Hai, ketemu lagi dengan Idyl Fikri disini Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu banget nih Sama kita semuanya Yang udah ngikutin dari awal Kalau Pak Jiroma Irama itu cari temen duet kan Awal-awal kalau nggak salah itu 20 orang yang dipilih Habis itu diseleksi lagi jadi 10 orang Terus beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu Beberapa minggu yang lalu lah ya kalau nggak salah Diciutkan lagi jadi 3 orang Ada Rara, ada Wulan, ada Selfie Yama gitu kan Dan malam ini diulang tahun Indusiar Diumumkanlah siapa pemenang dari Roma Irama mencari temen duet Dari 3 orang pilihan ini, 3 orang terbaik ini Selfie Yama, Rara, dan Wulan Yang ternyata dipilih sama Pak Haji sebagai temen duetnya itu adalah Selfie Yama Best, best, best Aku mau ucapin selamat dulu buat Cepi, Selfie Yama Telah dipilih Pak Haji sebagai temen duetnya Yang pasti ini bukan kaleng-kaleng ya Ibarat kata Pak Haji itu milih bukan sembarangan orang buat menjadi temen duetnya Berarti Selfie itu udah memenuhi semua syarat yang ada di Pak Haji Karena sangat selektif banget Pak Haji itu kalau milih temen duet Nggak bisa orang-orang asal-asal bisa nyanyi doang buat bisa duet sama Pak Haji Dan Selfie terpilih berarti memang terbaik Bukan yang lain berarti nggak baik ya Yang lain juga bagus-bagus-bagus Cuma harus ada yang ter kan diantara semuanya Dan harus sesuai dengan seleranya Pak Haji gitu Kalau kita kan punya selera beda-beda nih tiap orang gitu kan Nah Pak Haji seleranya ke Selfie Yama Dan Selfie Yama akhirnya menyanyikan lagu pilihan nikmat nih Yang bakal berduet sama Pak Haji Langsung aja kita dengerin Pak Haji Roma Irama Selfie Yama Pilihan nikmat Bener-bener pilihan-pilihan nikmat Langsung aja kita tontonin Oke Selfie Siap Nani? Siap Oke Di E kan ya? Masih tanyakin dulu ya Sebuah lagu Liriknya boleh diperhatikan Dan sangat bagus untuk diamalkan Oke Pilihan nikmat Ini lagu terbaru kan Ibarat kata ciptaan Pak Haji kan ya Pilihan nikmat ini Dan kalau aku jadi cepi nih ya Bisa duet sama Pak Haji Yang ada pingsan gue di panggung Nggak Nggak sembarangan orang bisa Berdampingan sama Pak Haji Dan duet bareng sama Pak Haji Aduh Suara cepi yang lembut Enak gitu kan Ada serak-seraknya sedikit Ternyata pasti Sandingkan Didampingkan Apa ya Bahasanya disandingkan lah ya Sama Pak Haji Suaranya Kawin juga sih Beneran kawin loh Suaranya Aduh 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 enak banget sih Ruhnya tuh enak banget Terus cepi juga Nggak kalah gitu Biarpun masih anak Ya baru berapa tahun sih cepi Belum sampai 10 tahun ya Dari Lida Tapi Apa ya Ulan suaranya itu Enak banget Ruhnya juga ada banget Nggak kalah sama penyanyi-penyanyi hebat Senior-senior yang ada di Indonesia Langsung harmoni Cepinya Dan Kalau kalian mau tau nih ya Pendengaran Pak Haji itu Hearingnya tuh Bagus banget Kalau kalian mau tau Ada fales sedikit aja tuh Kadang-kadang kita tuh Nggak ngeh gitu Fals Tapi buat Pak Haji tuh Tau banget Fals Pemusik-pemusiknya ada yang fals Sedikit aja Dia tuh tau loh Makanya untuk duet sama Pak Haji Itu bener-bener Kita harus punya Pendengaran yang bagus Harus Notenya Harus bener Semuanya Itu yang bikin susah Duet sama Pak Haji Dan nggak sembarangan orang Bisa duet sama Pak Haji Dan yang aku suka juga disini tuh Aku lihat ketenangannya Cepi Tenang Terus nggak banyak Apa ya Nggak banyak tingkah di panggungnya Gitu Di lagu ini ya Bener-bener yang Kayak raja dan ratu gitu kan Dua-duanya tuh Berkarisma Tenang gitu Kelihatan banget dari Pak Haji sama Cepi Alunan-alunan Cepi itu lah yang mahal Tadi alunan-alunan Itu tuh Apa ya Legato-legato kayak gitu tuh Nggak semua orang bisa Kadang-kadang orang Nah gitu ya Dimatiin Tapi kalau Cepi tadi Dilegatoin Dan lagunya juga Sebenernya nggak terlalu aneh-aneh sih Notasinya juga Pengulangan-pengulangan aja kan Tapi Jangan kalian anggap lagu-lagu kayak gitu Itu bisa bernyanyi dengan seenaknya Apalagi Nyanyinya disamping raja dangdut nih Kayak Cepi Nada yang Ibu kata Notasinya kedengerannya gampang Kalau kita ada nervous Terus Duet sama orang hebat Di sebelah kita Wah bisa-bisa kita Nadanya Kacau walau Tapi Cepi Nggak Makanya tadi aku bilangin Aku suka ketenangan Cepi Di panggung Yang kan lagunya pengulangan-pengulangan aja kan Dari awal Sampai Sampai saat ini nih ya Notasinya gitu-gitu aja kan Yeay Sekali lagi aku ucapin Selamat buat Cepi Selfie sama Udah dipilih Pak Haji Sebagai temen duetnya Pak Haji Roma Irama Jangan sia-siakan kesempatan ini Aku bilangin Tidak semua orang Bisa mendapatkan kesempatan yang besar dan hebat Seperti ini Dan Udah banyak banget kan Senior-senior hebat Artis-artis dangdut hebat Yang pernah Nyanyi bareng Pak Haji Ada Reza Umami Ada Umi Elvi Rita Sugiarto Terus Nurhalimah Pernah Kalau yang terbaru-terbaru ini Yang sering duet sama Pak Haji Itu ada Maya KDI Atau Seria Maya Siapa lagi ya Kak Cici Paramida Gitu kan Yang pernah-pernah duet sama Pak Haji Terus Untuk anak baru ini Dikasih kesempatan buat Selfie Yama Atau Cepi Aku bilang Ini Bener-bener kesempatan emas banget Buat Cepi Ibarat kata Seorang legend Memilih Anak baru Buat berduet bareng Itu Ah Bener itu Suatu anugerah banget Buat Cepi Jangan sia-siakan kesempatannya Cepi ya Dan Aku yakin Cepi akan bertanggung jawab Sama pilihannya Pak Haji ini Aku yakin Cepi juga Kita tahulah Cepi punya kualitas yang bagus banget Cepi punya suara yang khas banget Cepi punya cengkok yang dangdut banget Selain itu yang penting adalah Ruhnya Cepi itu punya ruh dangdut yang Dangdut banget Aku bilangin Klasik dihajar sama dia Lagu-lagu yang slow-slow yang biasa aja Nggak klasik ya maksudnya Itu dihajar sama dia Beat-beat juga dihajar sama dia Yang pasti itu yang menonjol dari Cepi itu adalah Kalau nyanyi dangdut itu ruh Ada orang bisa cengkok nih Tapi ruh dangdutnya nggak ada Tapi Cepi ini Udah lah bisa cengkok Ruh jiwanya tuh bener-bener dangdut banget Itu yang terbaik Dan harus dipertahankan sama Cepi Kita tunggu aja Seperti apa duetnya Pak Haji sama Cepi Di lagu-lagu yang lain mungkin ya Dikasih kesempatan untuk menyanyikan lagu-lagu yang lain Dan buat kalian juga yang nonton video ini Tapi nggak subrek-subrek-subrek lah channel ini Loncengnya Nyalain dan share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax